Halo teman-teman semua, ini saya lagi ada di Hypermart Kita coba cek nih guys ya, di mainannya ada Hot Wheels Kita cek guys ya, ini ada Chevy Chevrolet SS nih guys Tapi ini bukan yang Super Trezoran guys ya, masih reguleran Kita cek ada apa lagi nih guys ya, disini Wow ini ada Premium nih guys, ini kayaknya baru masuk dari seri Power Trip Ini banyak sih guys ya, dari semua mobilnya kayaknya ada disini Waduh ini jatuh guys, di dalam seluruh saya guys ya Kita taruh lagi Ini ada GMC Cyclone, ada Dodge juga tuh guys ya Dan yang lainnya ada apa lagi disini Oh ini ada yang Glow in the Dark nih guys, udah pernah saya kontenin tuh guys ya Ada Bangla Tuner Dan ada apa lagi disini, kita cek-cek dulu Waduh jatuh guys, harus diambil guys ya, dikembalikan lagi ke posisinya Dan ini ada Triumph nih guys, wuh kain juga guys ya, Triumph ini bagus juga Oh ini ada Bentley nih guys, Bentley Continental GT nih guys ya Dan ada apa lagi, ini ada Matchbox juga disini Ini ada, oh ini ada si Hiu nih guys, udah saya review guys udah pernah Ini ada Hot Wheels ID, banyak banget disini Harganya 125 ribuan, ada Stingrod Ada Mazda RX7 Drift guys, itu keren sih guys ya Dan ada apa lagi, oh ini ada kayak track-track yang kecil-kecil gitu guys, 170 ribuan harganya Ada beberapa seri juga guys ya, keren banget Ini ada Matchbox, ini ada Matchbox dari Mazda nih guys Wah keren juga guys ya, mantep banget Mazda MX-5 Miata, warna putih Ini ada Rubicon guys ya, Rubicon tapi yang gak ada pintunya Dan ada apa lagi disini, ini apa nih guys, ini disini ada, oh ini Countryman guys ya, warna biru Keren juga itemnya Ada apa lagi, ada Rubicon juga, warna biru, juga warna hijau Ini si Mazda kita kembalin aja guys ya, saya gak begitu tertarik sepertinya Ini ada gift pack juga guys, gift packnya C5 gitu, ada dari Hot Wheels dan juga Matchbox Dari seri Corvette, ini ada apa lagi disini, ini ada seri truck gitu guys Ada Bond Blazer gitu namanya Dan wih ini ada si Mercedes-Benz Actros nih guys, si truck all-length nih guys ya Wih ini mantep sih guys ya, kayaknya kita serok aja, kita taruh sini Dan ada apa lagi, belakang sini ada Volkswagen, custom hauler gitu Lainnya masih kayak fantasy gitu sih guys ya, ini ada apa disini Nah ini ada Speed Blaster, masih fantasy gitu Kita kembalikan lagi lagi guys ya, ini disini harganya 120 ribuan Dan ini video nya jatuh lagi guys Nah kita ambil si Mercedes-Benz Actros nih guys Kita bayar dulu guys Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di rumah Jadi tadi seperti itu guys ya, vlog hunting saya di Hypermart guys Dan tadi tuh saya nyerok sebuah Hot Wheels Mercedes-Benz Actros ini guys ya Yang mirip banget sama truck all-length katanya Dan disini saya bakal langsung unboxing, langsung bakal saya lose aja dan review buat teman-teman semua guys ya Ini dari kartnya sih seperti ini, ini kartnya juga keren banget, dia kayak lebar besar gitu Dan disini ada keterangannya, track stars gitu guys Jadi dia ini harusnya bisa di track guys ya, terlebih lagi di gambarnya sini Dia tuh kayak lagi ada di track gitu, abis ngelewatin loop guys Apakah dia bisa ngelewatin loop guys ya? Coba kalau kalian penasaran dia bisa atau nggak Nanti saya bakal bikinin konten terpisahnya, saya bakal coba dia di track guys Nah jadi sekarang kita bakal lebih ke reviewnya aja guys ya Dari kartnya dia seperti ini, overall sih mirip banget sama Hot Wheels Team Transport yang premium guys ya Yang bareng karet itu, dari segi ukurannya dan bagian belakangnya seperti ini Dia warna biru kayak gini dan ada gambar-gambarnya lagi Gambar waktu dia nge-display dari bagian belakang Waktu dia ngelewatin track gini dan juga lagi ada di loop guys Sepertinya dia ini memang bisa di loop guys ya, dari gambarnya sini aja Dia lagi ada di loop gitu Dan disini juga ada namanya, Mercedes-Benz Actros Dan dia ini dibuatan tahun 2019 guys Berarti ini rilisnya di tahun 2020 guys ya, udah lumayan ramah juga Dan kalau yang terbaru itu ada yang seri Super Rigs guys Yang dimana kita juga dapet satu buah Hot Wheels regulernya guys ya Oke jadi seperti itu overall untuk bagian kartnya Sekarang bakal langsung saya buka aja Dan saya bukanya bakal pakai cutter aja guys Dari sini guys ya, dari bubble-nya bakal saya cutter aja Oke sudah tercutter guys ya, sudah terpotong semua bubble-nya Tinggal kita ambil aja seperti ini Nah jadi bubble-nya masih utuh nih guys, gak rusak guys ya Kita taruh disini aja Dan jadi seperti ini Wow ini keren sih guys ya dan mantap banget itemnya Terlebih lagi detailnya guys Ini detailnya bener-bener keren banget sih guys ya di bagian depan ini Di bagian kepala trucknya Ini di dekal gitu Ada logo Hot Wheels Dan ini dia kayak berkilau itu guys ya Kayak-kayak candy tone gitu Dari warna dekalnya Warna biru dan juga silver Bagus banget Dan juga ada keterangannya Transport 68 Dan dekalnya seperti itu guys ya Di bagian depannya ada logo Mercy seperti ini Dan juga ada logo extrasnya Dan detail grillnya juga Dan untuk bagian kacanya ini pakai plastik yang terpisah guys Dia itu warna hitam di bagian dalam sana guys ya Wow ini warna catnya juga bagus banget guys Dia kayak metalik merah gitu Dan untuk di bagian belakangnya seperti ini Di bagian boxnya Ini bisa dibuka juga seperti ini Jadi nanti kita bisa nampung mobil disini guys ya Kita bisa masukin mobil juga Dan ini bisa terbuka kanan kiri guys Seperti ini Nah jadi kayak gini guys Terbukanya bisa lebar seperti ini Dan ini juga detail di bagian boxnya Ini di print guys ya Kayak di dekal gitu Bukan sticker Jadi bagus banget Nah dan ini Di bagian base-nya dia seperti ini Base-nya ini besi Di bagian bagian sini di cat juga warna merah Seperti di bagian kepala trucknya Dan juga ada detailnya Ada namanya Mercedes-Benz Extros logo Hot Wheels 2020 Matel dan juga Made in Malaysia Dan ini bannya masih ban plastik guys ya Karena memang dia ini bukan dari seri premium Dan di bagian sini dia ini base-nya plastik Karena udah pakai bodi besi guys di bagian kepala ini guys ya Ada keterangannya juga Mercedes-Benz Extros 2020 Matel Made in Malaysia Nah jadi masih sama sih guys ya overall Ini super duper keren banget sih guys ya Dan juga detail banget Jadi gak salah gini jadi hot item dari seri Hot Wheels truck ini guys ya Mantep banget memang Di bagian belakangnya dia seperti ini Ada semacam detail-detail gitu dari box container-nya Dan untuk di bagian velgnya dia ada detail warna krum kayak gini guys Dan sekarang saya bakal langsung aja coba masukin mobil Hot Wheels ke dalam sini Kita coba Nah ini ada track mercy Kita masukin mobil Lamborghini guys ya Lamborghini Centenario Roadster ini warna abu-abu Apakah muat? Seharusnya sih muat guys ya Karena si Centenario ini juga dia slim gitu Tipis gitu mobilnya Nah dan muat tuh guys Bisa masuk ke dalam sini guys ya Dengan sangat mudah Dan sekarang kita coba tutup seperti ini Nah wow bisa guys Sekarang dia ini udah nampung Si Lamborghini Centenario Roadster di dalamnya guys ya Jadi bisa kita keluarin lagi Nah wow keren banget sih guys Bisa ngangkut satu buah mobil guys Nah jadi overall seperti itu sih guys ya Untuk detailnya Dari si Hot Wheels Mercedes-Benz Actros ini guys Si truck oleng ini guys ya Yang bener-bener keren banget Nah jadi kurang lebih seperti itu aja sih guys ya Untuk review saya Dan juga tadi ada sedikit vlog huntingnya Untuk si Mercedes-Benz Actros ini Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel Asun Fadinan Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax